Puluhan anak jalanan yang tergabung dalam Yayasan Taman Daun secara swadaya memproduksi tong pencuci tangan dan masker untuk dibagikan secara gratis bagi seluruh warga di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Hal itu sebagai bentuk solidaritas mendukung upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Hingga saat ini puluhan anak-anak jalanan telah memproduksi lebih dari 2.000 tong cuci tangan dan masker yang dibagikan secara gratis kepada warga setempat. Selain itu, sarana pencuci tangan dan masker juga dibagikan di pasar selain pasar minimarket, kios, puskesmas, hingga di rumah sakit. Menurut Kerry Burin, salah satu anggota Yayasan Taman Daun menjelaskan, aksi ini merupakan misi kemanusiaan yang lahir dari pengalaman hidup masa lampau sebab COVID-19 menciptakan trauma bagi warga setempat. Hal yang menarik yang kami dapat yaitu kepuasan pribadi kami tentang kemanusiaan kami bisa ikut mengambil bagian untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Terus hal menarik dalam keseharian kami di sini bahwa kekeluargaan kami begitu tinggi dengan adanya kegiatan pembuatan tong cuci tangan ini. Kami mengumpuk rasa kekeluargaan kami dengan rasa kemanusiaan kami untuk bekerja all out menjadi trigger untuk semangat untuk kami bekerja terus untuk lembata bebas COVID-19.